Intro Sidang etik terhadap Ibtu Januar Arifin telah selesai digelar pada selasa 20 September kemarin. Hasil sidang menyatakan, Ibtu Januar dijatuhi sanksi demosi selama 2 tahun. Pemberian sanksi ini buntut melenggar etik dalam kasus kematian Rikadir C. Sidang etik terhadap Ibtu Januar berlangsung selama 9 jam di gedung TNCC Maples Polri. Total ada 6 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut. Kabak Penum Divisi Maples Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, Ibtu Januar terbukti tidak profesional saat menjalankan tugas terkait kasus Rikadir C. Nurul tidak menyebutkan bentuk pelenggaran apa yang dilakukan Ibtu Januar. Namun akibat pelenggaran itu, Ibtu Januar harus menerima sejumlah sanksi. Pertama, Ibtu Januar dijatuhi sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. Tak hanya demosi, Ibtu Januar telah terbukti melakukan perbuatan tercelah. Oleh karena itu, ia diwajibkan untuk meminta maaf kepada pimpinan Polri. Nurul menambahkan, Ibtu Januar juga diminta mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Setelah putusan dibacaikan pimpinan sidang, Ibtu Januar menerimanya dan tidak mengajukan banding. Hingga Rabu 21 September hari ini, sudah ada 12 polisi yang menjalani sidang etik dan diperi sanksi. Mereka dijatuhi sanksi berupa penempatan di tempat khusus hingga pemberhentian tidak dengan hormat. 12 polisi itu terdiri atas 4 orang tersangka kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan, dan 8 orang diduga melanggar kode etik. Sementara itu, hasil sidang etik terhadap AKP Idam Fadilah masih belum diputuskan karena masih terlangsung. Terkait dengan hasil sidang KKEP Ibtu JA, sidang KKEP terduga pelanggar Ibtu JA telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sejak pukul 10.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB. berlangsung selama kurang lebih 9 jam di ruang sidang Dipropampori, gedung TNCC, lantai 1 Mabespori. Ada pun komisi sidang KKEP terdiri dari, yang pertama, Kombespol Rahmat Pamuji SIK selaku Ketua Komisi Sidang, kedua, Kombespol Sakyus Kinting SIK selaku Wakil Ketua Komisi Sidang, dan yang ketiga, Kombespol Pitra Andria Seratulangi SIK MM selaku anggota Komisi Sidang. Saksi-saksi di dalam persidangan terdapat 6 orang, yaitu Kombespol ANP, AKP IF, Ibtu HT, Ibtu SA, Aibda RJ, dan Bribtu SMH. Ada pun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan pasal yang dilanggar yaitu, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 10 ayat 1 huruf F, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nomor 7 tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!